Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga dibuat geram saat mendengar temuannya ada kasus joki vaksin di Kota Semarang. Gubernur pun meminta jajarannya terus mensosialisasikan vaksinasi untuk meminimalkan orang yang takut akibat dampak dari vaksinasi. Ganjar meminta semua pelaku diproses secara hukum agar ada efek jera bagi sejumlah orang yang memanfaatkan peluang di tengah pandemi. Sebelumnya, Polres Tabe Semarang pemirsa berhasil menangkap joki vaksin di Kota Semarang. Untuk itu, sosialisasi manfaat vaksin akan terus dikencarkan agar tidak ada lagi orang yang takut karena divaksin, sehingga harus membutuhkan jasa joki vaksin hanya untuk syarat perjalanan saja. Kita kasih peringatan keras sekarang, tidak ada joki-joki-an ya. Jangan sampai karena uang, jangan sampai karena kesempatan, terus kemudian main joki-joki-an. Ugalah fair-fair saja begitu ya. Karena ini kebutuhannya bukan soal pencapaian hanya target statistik begitu ya. Tapi ini untuk kesehatan dan melindungi masyarakat gitu. Itu mau melindungi, jadi jangan dijoki-jokiin gitu ya.